Sehingga sangat wajar sekali jika chemistry bin semakin membaik Karena bin memiliki dua orang kapten dengan kepekaan yang sangat hebat Wilde sebagai pemegang tahta kepemimpinan Dan Megawati yang memiliki mentalitas kepemimpinan karena pengalamannya di Korea Sehingga diharapkan suasana positif itu akan tetap berlanjut ke depannya Terutama di playoff for Pina Yang akan menjadi Menjadi bintang besar di Indonesia bukanlah beban yang mudah dihadapi oleh Megawati apapun situasinya dalam perkara tersebut Mengingat Megawati selalu dipenuhi ekspetasi yang besar dari publik Dari mulai ketika kalah dihujat dan ketika menang disanjung Adalah porsi makanan sehari-hari yang selalu dihadapi oleh Megawati dalam berbagai mementumnya tersebut Walaupun namanya begitu sangat besar dalam dunia foli Indonesia Megawati masih tetap menunjukkan sikap rendah hati yang luar biasa Dimana tak berhenti membuat semua orang kagum dengan sikap-sikapnya tersebut Jika kita melihat kerendahan hati Megawati di Korea yang kerap mengajarkan budaya-budaya islami Dari mulai budaya-budaya kesopanan Indonesia yang berbeda dengan Korea Maka di Indonesia sendiri Megawati tetap rendah hati Dan tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah sesosok bintang yang sangat besar sekali Justru Mega malah menunjukkan eksistensi kerendahan hati yang sangat luar biasa Bahkan jarang sekali ditunjukkan oleh siapapun Justru biasanya para pemain pada umumnya ia selalu merasa menjadi bintang dan melebihi siapapun di atas lapangan Kena tidak demikian jika kita berbicara jujur mengenai masalah Megawati di atas lapangannya itu Siapa yang menyangka bahwa Mega juga tak seserius apa yang kita kira Dan dirinya selalu memiliki sikap-sikap yang konyol sekali di atas lapangan Dimana dalam pertanian itu Mega membuat suasana lebih cair Bahkan tak pernah berhenti membuat para pemain bin yang lainnya tertawa Dan membuat suasana lebih menyenangkan saat berada di atas lapangan Bukannya apa-apa secara umum pertanian melompok Sivo adalah pertanian yang sangat mendegangkan sekali Dan penuh tekanan sejak menit awal Namun pada tekanan-tekanan ini padanya situasi itu dicairkan oleh keceriaan Megawati Tepat pada poin ke-16-13 saat Bin mengalami ketertinggalan dari Popsivo di set ketiga Megawati dirinya memang dalam kondisi yang cukup menegangkan sekali Di bawah tekanan tim lawan karena saat itu memang kemulut terjadi Kenia dirinya melakukan spek yang sangat keras Namun masih tetap bisa ditahan Setelah itu bola pun dibalikan oleh Popsivo Hingga padanya Voronkova melakukan kesalahan pressing Dimana awalnya ia ingin mengincar net belakang Akan tetapi justru bola malah terbang pada sesaran yang sangat jauh sekali Dalam sesaran yang dirinya incar Saat poin bertambah lewat kesalahan dari Voronkova itu Tampaknya ekspresi para pemain dari Bin memang cukup tegang Karena di poin sebelumnya mereka kalah challenge dari para pemain Popsivo Hingga pada akhirnya semua pemain Bin kompak menunjukkan arah kepada Wasit Bahwa ini tidak masuk sambil menggerakkan jari mereka Melihat situasi itu setelah Wasit memutuskan bahwa bola itu masuk untuk menambah poin dari Bin Yang tengah mengincar ketertinggalan dari Popsivo Langsung para pemain sangat bahagia sekali dan mereka berkumpul satu sama lain di tengah Namun berbeda dengan yang lain Dimana para pemain secara keseluruhan hanya berselebrasi Mega adalah Mega Ada-ada saja apa yang dilakukan oleh Mega di atas lapangnya tersebut Dimana dirinya langsung joget-joget sendirian Seolah-olah ia sangat bahagia sekali Bahwa Bin mulai mengejar ketertinggalan dari Popsivo tersebut Setelah melakukan joget-joget beberapa kali Tampaknya Megawati pun dirinya langsung kembali berkumpul dengan para pemain dari Bin Dimana Kenial sekaligus karena baju mata berhenti menunjukkan ekspresi tersenyum bahagia Saat melihat situasi yang menguntungkan bagi Bin itu Usai Fronkova melakukan kesalahan yang cukup fatal Ya bukan sekali ataupun dua kali Mega menunjukkan ekspresi seperti itu Bahkan di pertanian-pertanian sebelumnya Megawati sempat melakukan sebuah Fargoi Yang diajarkan langsung kepada Kara Bajima saat datang Jelas apa yang dilakukan oleh Mega ini adalah sesuatu yang cukup nyeleneh Tapi mencairkan suasana dimana Megawati walaupun dirinya adalah seorang bintang Ia tak pernah ragu untuk menghibur rekan-rekannya Sehingga sangat wajar sekali jika chemistry Bin semakin membaik Karena Bin memiliki dua orang kapten dengan kepekaan yang sangat hebat Wilde sebagai pemegang tahta kepemimpinan Dan Megawati yang memiliki mentalitas kepemimpinan karena pengalamannya di Korea Sehingga diharapkan suasana positif itu akan tetap berlanjut ke depannya Terutama di playoff for Pina Yang akan menjadi tantangan besar bagi Bin dalam menjawab Apakah Bin bisa menjuarainya ataupun tidak sama sekali Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!